Intro Setelah sempat turun menjadi zona kuning, Kabupaten Kota di Banten naik ke zona oran. Kini ledakan COVID-19 terjadi di Banten. Berdasarkan peta risiko penyebaran COVID-19 di delapan Kabupaten Kota, kasus positif virus Corona meningkat tajam. Bahkan dua daerah yaitu Kabupaten Tanggerang dan Kota Tanggerang menjadi zona merah. Keredakan kasus positif COVID-19 juga terjadi di Kota Cilegon. Sejak munculnya kelas terbaru dari kalangan ASN, penyebaran COVID-19 di daerah tersebut melonjak tajam. Di awal September 2020, kasus positif COVID-19 tembus 15 orang dalam sehari. Kasus tersebut kembali melonjak dengan bertambahnya 5 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan data, sampai 3 September 2020, kasus COVID-19 di Kota Cilegon mencapai angka 141. Melunjakan kasus positif juga terjadi di daerah selatan Provinsi Banten, yakni di Kabupaten Lebak. Daerah yang tadinya paling hijau, kini berubah menjadi wilayah dengan jumlah kasus tinggi. Ledakan COVID-19 di Banten butuh peran serta semua pihak. Selain komitmen pemerintah daerah, peran serta masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sangat menentukan. Terima kasih telah menonton!